Hai guys, balik lagi nih sama kita di ujian akhir. Hari ini kita akan membahas tentang 5 hewan dengan kemampuan aneh. Jika biasanya semua hewan punya kemampuan spesial, yang pasti sudah ia kuasai sejak lahir, seperti berenang, berlari, mengembik, dan menggonggong, tetapi tidak dengan beberapa hewan dalam list kita hari ini guys. Ternyata tidak semua hewan loh guys, bisa melakukan semua hal yang biasanya dilakukan oleh hewan pada umumnya. Inilah guys, daftar hewan dengan kemampuan aneh. Ikan yang tidak bisa berenang Melihat bentuk ikan ini saja, sudah pasti membuat kita bingung. Ternyata bukan cuma manusia loh guys, yang bisa memakai pewarna bibir. Tetapi ikan satu ini juga terlihat seperti memakai lipstick loh guys. Ikan yang bernama The Red Leap Bad Fish, atau ikan kelelawar berbibir merah, merupakan jenis ikan yang tidak bisa berenang loh guys. Daripada berenang, ikan ini memilih untuk bergerak dan melakukan perpindahan dengan menggunakan dadanya untuk bergerak di dasar laut loh guys. Selain itu, ikan ini juga memiliki 4 kaki, yang sering digunakannya untuk berjalan. Ukuran ikan ini hanya sekitar 40 cm loh guys. Saat dewasa, ikan kelelawar berbibir merah akan menyatukan sirip punggungnya dengan tulang belakang yang ia miliki. Yang menambah keunikan dari bentuk tubuh si ikan dengan berbibir merah ini loh guys. Lucu banget ya! Kadal yang tidak memiliki kaki Guys, jangan buru-buru kabur ya kalau melihat kadal ini. Kadal tanpa kaki, yang biasa disebut dengan The Gloss Lizard, merupakan jenis kadal yang berevolusi sehingga tidak memiliki kaki guys. Kadal jenis ini banyak loh ditemukan di seluruh benua di dunia, kecuali benua antartika tentu saja. Tapi guys, walaupun terlihat seperti ular, tetapi The Gloss Lizard masuk ke dalam keluarga kadal loh. Karena kadal ini memiliki telinga. Itu loh guys, lubang yang ada di belakang mata dari si kadal ini. Sementara untuk ular, mereka tidak memiliki telinga guys. Tetapi mereka mendengar melalui getaran yang dipantulkan oleh benda-benda di sekitar mereka. Jika biasanya ular memiliki bisa atau memiliki otot yang sangat kuat untuk mematikan mangsanya, berbeda dengan ular jenis ini guys. Chrysopelea atau ular terbang adalah ular yang tidak memiliki bisa, juga tidak sekot ular lainnya guys. Tapi jangan salah sangka ya guys, ular Chrysopelea ternyata bisa terbang loh. Walaupun tidak benar-benar terbang dengan menggunakan sayap, hewan ini biasa terbang dari satu pohon ke pohon lainnya loh. Ular ini juga mampu melompat sejauh 100 meter guys. Ih, awas kejatuhan ular ini ya guys. Habitat ular ini tersebar di sekitar wilayah Asia Tenggara. Seperti di Vietnam, Kamboja, Laos, juga Maluku dan Filipina loh guys. Anjing yang tidak bisa menggonggong Bagi kalian para pecinta anjing, tentu adalah hal yang biasa kan guys, untuk mendengar anjing kesayangan kita menggonggong. Biasanya anjing menggonggong untuk mengekspresikan apa yang ia rasakan. Tetapi ternyata ada loh guys, anjing yang tidak bisa menggonggong. Anjing yang tidak bisa menggonggong. Yap, betul banget. Anjing Basenji biasa disebut sebagai The Buckless Dog atau anjing yang tidak bisa menggonggong guys. Anjing Basenji merupakan jenis ras anjing tertua. Anjing ini berasal dari Afrika Tengah. Dulu anjing Basenji sering dijadikan hadiah untuk Firaun pada zaman Mesir kuno loh guys. Nah, karena anjing Basenji tidak bisa menggonggong untuk mengekspresikan perasaannya, anjing Basenji menggantikannya dengan mengeluarkan suara seperti tertawa manusia ataupun menangis. Ikan yang mampu berganti kelamin. Kalian tahu Nemo kan? Iya, ikan lucu dalam serial Finding Nemo adalah jenis ikan lucu dan kecil yang biasa hidup pada anemon laut guys. Selain kekebalan tubuhnya terhadap sengatan anemo, ternyata ikan badut juga memiliki kebiasaan unik loh guys. Biasanya, ikan badut hanya akan bertahan dengan satu pasangan saja guys, sampai salah satu dari mereka akan mati. Jika si betina yang mati duluan meninggalkan si jantan sendirian, hal ini akan memicu ikan badut jantan untuk ganti kelamin loh guys. Proses perubahan jenis kelamin ini berlangsung selama kurang lebih dua minggu guys. Kemudian, jantan terbesar atau pimpinan dari koloni mereka akan menjadi pasangannya yang selanjutnya. Unik-unik dan tidak biasa banget ya guys kemampuan hewan-hewan yang kita bahas hari ini. Kalau menurut kau unik guys, kemampuan mana yang paling unik? Komen di bawah ya! Nah guys, akhirnya sampai disini ya pembahasan kita hari ini tentang hewan-hewan dengan kemampuan yang tidak biasa. Terima kasih sudah menonton ya guys. Sampai jumpa di ujian-ujian selanjutnya. Bye-bye!